Gak hanya orang yang bodoh yang gak mau menerima Yesus. Sudah dijanjikan Alkitab ini sudah dari dulu sudah ada. Orang Kristen banyak yang mengaku ya Kristen kan. Orang Kristen banyak mengaku. Tapi alahnya dua, tiga, tiga pribadi oknum. Shalom bagi kita semua. Dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman pada video kali ini, kita akan menanggapi dan saya bagikan kepada kita semua mengenai diskusi antara pendeta Henry Tan bersama anggotanya melawan atau berdiskusi, lebih tepatnya berdiskusi dengan Profesor Egy Sujanab. Dalam perdebatan mereka, mereka membahas tentang Allah yang Esa. Dan para pendeta ini, mereka merupakan pendeta yang memiliki paham oneness, teman-teman ya. Oneness itu yang artinya mereka tidak percaya Allah Tritunggal. Mereka percaya bahwa Bapak itulah Yesus, Roh Kudus itulah Yesus. Mereka percaya itu-itulah oneness. Nah mari kita langsung saja menyaksikan video para pendeta dalam menyampaikan isi kitab suci atau alkitab. Minta diturunkan mayat Yesus, dikapani mayat Yesus, dan diletakkan dikubur mayat Yesus juga. Jadi bukan bergantian ya. Jadi jelas. Ya, jadi jelas tadi. Nah kalau untuk toleransi kan kata Pak Egy, yang harus disembah itu Allah yang Esa. Iya kan? Jadi ini Pak Egy mungkin baru mendengar tentang keimanan kami ini. Jadi Pak Egy mungkin baru mendengar hari ini nih. Bahwa Allah saya, Allah yang Esa, Yesus Kristus. Silahkan baca di Yudas 1 ayat 25. Jangan baca Indonesia saja. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Lihat ya, Yesus itu Allah yang Esa juru selamat dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi sebelum segala abad, tertulis juga di, di situ di apa? Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Terus di Roma 10 ayat 12. Coba lihat. Roma 10 ayat 12. Allah kita satu. Baik ya. 2 ayat 12, Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kayak tadi bagi ngomongin orang. Semua orang, bukan untukku saja. Jadi untuk semua orang. Baik orang Yunani maupun orang Yahudi gitu kan. Di situ tertulis juga. Nah, Allah yang satu itu siapa? Tuhan itu namanya siapa? Iya kan? Sebab, baca dulu di Hosea 4 ayat 6. Ini enggak main-main. Urusannya binasa, kebinasaan. Jadi supaya kita jangan binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu. Karena engkau lah yang menolak akan pengenalan itu. Kita kenal, kita kenal sama Bapak ini dari apanya? Namanya. Dari namanya. Bapak kenal saya dari dari nama. Setuju ya? Setuju ya namanya ya? Tadi. Namanya. Cuma itu umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Setelah dikenalkan kita, orang itu menolak. Tetap binasa itu. Ya karena engkau lah yang tidak mau mengenalnya. Gitu kan? Menolak. Nah, Tuhan Allah itu, Tuhan itu siapa? Kayak tadi ya. Tuhan itu siapa? Silahkan. Di kisah para rasul 16 ayat 31, Tuhan itu siapa namanya? Supaya kita kenal. Kan supaya jangan binasa gitu kan. Terus kenapa? Silahkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Nah, itu jelas. Di situ, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Jaminan. Kenapa kita suruh percaya kepada Yesus Kristus? Gitu ya. Selamatnya tentang apa? Silahkan baca. Yohanes 10 ayat 28. Selamatnya selamat apa sih? Selamat-selamatan, selamatan apa gitu. Jadi selamatnya untuk apa? Untuk di dunia ini atau untuk akhirat juga gitu? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka pasti tidak akan binasa dan tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tanganku. Sangat jelas sekali sebab di situ kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena kita akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu selamatnya kemana? Selamat untuk bumi saja, di bumi saja, atau di surga juga? Di bumi dan di surga. Jelas ya, di situ tertulis. Di bumi dan di surga. Hanya orang yang bodoh yang tidak mau menerima Yesus. Sudah dijanjikan Alkitab ini sudah dari dulu sudah ada. Orang Kristen banyak yang mengaku ya. Kristen dengan. Orang Kristen banyak mengaku. Tapi alahnya dua, tiga, tiga pribadi oknum. Iya, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan. Dan ada pendeta tadi yang menyampaikan tentang isi ayat Alkitab. Sebenarnya topik pembahasan mereka itu tentang alah yang esak. Karena Profesor Egi Sudjana atau Egi Sudjana kemarin itu pernah dia komplain dan dia pernah merasa keberatan ketika ada agama lain yang ada di Indonesia yang diakui oleh negara seperti Kristen, Hindu, Buddha. Dan keberatan Egi Sudjana pada saat itu terkait Pancasila ya. Dimana di dalam sila pertama mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu harus diakui oleh semua agama. Sedangkan Kristen tidak mengakui alah yang esak. Karena alah mereka adalah tritunggal. Dan kemudian agama-agama yang lainnya. Hanyalah Islam menurut Egi Sudjana. Hanyalah Islam yang sesuai dengan Pancasila. Dan itulah yang menjadi topik pembahasan mereka sebenarnya. Namun mereka mengundang pendeta-pendeta yang paham oneness teman-teman ya. Nah paham oneness ini teman-teman saya mau jelaskan sedikit bahwa mereka mempercayai bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Bapak. Roh Kudus itu juga adalah Yesus. Dan ketika Yesus mati di atas kayu salib itu maka Allahnya juga ikut mati atau Bapak itu ikut mati. Menurut paham oneness. Nah teman-teman sedangkan paham tritunggal tidak demikian. Namun tidak mengapa yang jelas berita keselamatan itu, Injil itu atau berita tentang kematian Yesus itu sudah diberitakan. Karena di dalam tulisan Paulus di Filipi 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana. Tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan roh Yesus Kristus. Nah teman-teman yang tidak dipahami oleh oneness adalah tentang Allah tritunggal itu yang dimana itu sudah disampaikan oleh Yesus sendiri secara eksplisit ya di Matius 28 bahwa kamu harus membaptis mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu dikukuhkan lagi atau diteguhkan lagi, dikuatkan lagi di dalam Yohanes 5 ayat 7 tentang kesaksian di sorga atau tiga kesaksian di sorga yaitu Bapak, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu atau ketiganya adalah Esa. Jadi tritunggal itu bukan menganut paham tiga Tuhan ya bukan triteis atau triteos melainkan mereka percaya Allah yang Esa yang punya Firman dan punya Roh. Nah teman-teman itu yang harus kita pahami karena kalau oneness ini menyampaikan isi Alkitab dengan pemahaman yang salah maka pendengarnya juga nanti bisa salah tapi tidak mengapa itulah tugas pendengar nanti untuk menyelidiki lebih lanjut terkait apa yang disampaikan oleh para pendeta tadi. Karena paham oneness itu sebenarnya dari semulanya itu sudah dikutuk oleh Bapak-Bapak gereja dan itu tidak diakui oleh gereja manapun tentang paham oneness atau ada unitarian, savelianisme, arianisme, ada banyak aliran-aliran yang menyimpang dari kitab suci Kristen yang benar-benar dikutuk oleh Bapak-Bapak gereja dahulu. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua kiranya dengan hasil diskusi mereka bisa kita mengetahui bahwa sekalipun mereka paham oneness tidak mengapa yang jelas Kristus keselamatan dalam nama Yesus itu diberitakan. Nah itu saja yang perlu saya sampaikan Tuhan Yesus memperkati kita semua. Shalom.